Hai baik video kali ini kita ada terima printer Epson L1300 dengan permasalahan indikator tinta dan indikator kertas blinking bergantian disini kita coba hidupkan teman-teman bisa lihat disini indikator kertas dan tinta blinking bergantian dan head printer ataupun printer ini tidak ada respon sama sekali dan tidak ada pergerakan di dalam head jadi saat printer kita hidupkan otomatis langsung error seperti ini dan di layar monitor komputer pesan errornya seperti ini service required service required error pada printer Epson L1300 jadi langkah yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara mendownload aplikasi resetter Epson L1300 cek di deskripsi kita kasih link untuk downloadnya kemudian ekstrak setelah download ekstrak terus buka folder resetter nya buka aplikasi edus program L1300 cukup double-click kita tunggu sebentar lagi proses pembukaan aplikasi edus program ataupun aplikasi resetter nya jadi langkah-langkahnya cukup mudah ya cukup mudah dan cukup simple untuk mereset printer Epson L1300 oke sudah terbuka sekarang bisa kita lihat disini aplikasi resetter nya sudah terbuka dan printer masih dalam kondisi blinking error indikator tinta dan kertas oke langkah selanjutnya pilih select pilih port untuk posisi printer kita di USB bagian mana terus klik OK dan persisular adjust mode was the impact counter baru checklist mainpad counter klik cek checklist lagi mainpad counter perhatikan disini sudah 100% klik initialize klik OK baru disini kita disuruh untuk mematikan printer klik OK Hai sekarang printernya kita matikan kemudian kita juga kembali disuruh untuk meribut menghidupkan kembali klik OK setelah itu printernya kita hidupkan kembali nah disini teman-teman langsung bisa lihat ya tidak ada lagi indikator blinking pada indikator kertas dan tinta dan printer juga langsung respon dimana disini kita bisa melihat head catrick printer ini langsung bergerak jadi langsung bekerja tidak seperti tadi saat kita hidupkan tidak ada respon sama sekali disini sudah ada pergerakan nah seperti ini ini pertanda bahwasannya reset kita itu berhasil jadi aplikasi reset berhasil sekarang aplikasi reset klik finish dan close keluarkan aja dan printer bisa teman-teman bisa lihat disini printer sudah normal sudah tidak ada kendala lagi dan sudah bisa teman-teman pergunakan seperlunya dan semoga video tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua-teman semua di rumah dan jangan lupa like klik like share dan subscribe